aman 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 oke kita mulai dari self defense dulu ya seperti biasa sekarang kan kemarin gua udah ngajarin cara lu kalo di headlock kayak gini headlock kayak gini terus juga ada yang headlock kayak gini nah ini juga sering keluar di ujian blue belt ketika lu di headlock kayak gini oke dan banyak yang gagal maksudnya banyak yang bisa jawab banyak yang gagal bisa masih prof jadi jadi kalo misalnya si AVO nge headlock gue kayak gini namanya giletin atau pertan headlock seperti biasa yang pertama gua address adalah tangannya nyakeke dulu gua tahan dulu terus gua bakal ngeliat ke arah dia nih terus gua tetap my chin nah from here setelah gua tetap my chin kan jadi susah kan mau ngecok gua lagi mau nyake gua buat blok dulu pingangnya because in order for you to finish the giletin kalo lu pengen finish giletin ya siap ya siap ntar kesalahan teknis masalah teknis biasa pingang gua tuh maju kayak gini set gitu oke so untuk mitigasi itu atau mencegah itu setelah gua ngeliat ga ada bang gua taro disini aja deh bang setelah gua ngeliat kayak gini gua blok dulu oke nah berikutnya ini liat tangan gua yang disini tangan gua yang disini ntar gua pasang lagi micnya tangan gua yang disini oke lu kencengin aja oh gapapa gua udah ngedan leher gua jadi lu silahkan kencengin aja nah tangan gua yang disini gua bakal nge-reach dan gua grab fabric yang ada disini oke now lu pengen lu pengen ngedan jangan terlalu pengennya tetap kepala gua kan ada disini nih gua pengen badan gua pindah kesini kalo badan gua pindah kesini gua makin masuk so from here nah nah blok blok dari sini kencengin kok kencengin kalo gak gak akan berasa oke dari sini gua bakal ngelangkah bakal nge-belatin badan gua kayak kebawah gini nih jadi poster dia jatoh terus gua kesini nih lutut gua bakal bakal ngengkak lutut dia ini boom oke oke now from here masih dibawah gua sering liat situasi kalo lagi orang lagi sparing kalian tuh udah dapet giletin terus posisinya udah kayak gini nih kalo lu udah kayak gini lawan lu udah kayak gini lu masih pertahanan giletin lu gak ada apa-apa disini gua bisa dengan gampang nge-break atau gua taruh bahu gua di leher dia tuh gua cekek dia ya oke again ternyata sih all the time somehow dia berhasil nuffron headlock gua yang pertama gua lakuin adres hutangannya terus gua ngeliat ke arah dia why ngeliat ke arah dia karena gua pengen pindah ke arah sana ke arah mana gua ngeliat badan gua bisa ngikutin kesitu kalo gua ngeliat kesana terus gua pengen pindah kesini gak akan bisa jadi gua ngeliat ke arah dia nih ngeliat ke arah dia nah dari sini setelah ini udah aman gua ngerasa udah aman leher gua gua blok dulu pinggang dia jangan ngejauh tangan gua yang ini seatas grab fabric disini oke now from here gua bakal pindahin badan gua dari tengah ke sebelah sini bukan ke sebelah sini kalo ke sebelah sini gua makin masuk jadi gua pindahnya ke sebelah sini dengan cara gua juga nge-beratin badan gua kebawah nah from here lutut gua bakal mukul lutut dia yang bagian belakang lutut dia yang ini jadi dia jatuh problem kalo dia masih nah from here kalo dia masih mempertahankan gilatin ya yaudah lu tinggal cek aja taruh bahwa lu disini biar gue lepas kalo gak dia akan cek oke one two sesudah seo setahum tunggu seo ke